Pasalnya, ular ini muncul saat penghuni rumah masuk ke dalam kamar mandi dan hendak menggunakan toilet. Mendapat laporan ini, tim rescue pemadam kebakaran sektor Cengkarin, Jakarta Barat pun langsung mendatangi lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis, bahkan petugas harus merayap secara perlahan agar ular tidak kembali masuk ke dalam kloset. Namun, akhirnya petugas terpaksa harus membongkar kloset untuk menangkap ular sepanjang 3 meter ini. Akhirnya melalui beberapa proses, karena nunggu ular itu, nongol dan mulap lagi, kita tunggu. Kadang-kadang, baru kita tangkap malahnya, langsung karena sulit untuk mengeluarkan terpaksa kloset yang berusaha. Pak, itu ada berapa meter panjang apa ular, Pak? Ular cukup besar, kurang lebih 3 meter, malah besar. Itu yang menyulitkan kita mengeluarkan dari kloset, juga mau, tidak mau, klosetnya harus dibongkar. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular sanca jenis batik ini dievakuasi kantor kemahiran kebakaran sektor kecamatan Cengkarin, Jakarta Barat dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk diwebas liarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miltah Organi, AINUS Melaporkan. Terima kasih telah menonton!